Siapakah sosok Muhammad Iqbal Guijangge, ya, dialah kapten timnas U16 Indonesia, yang dipercaya Coach Bima Sakti untuk memimpin skuad Garuda muda tampil abis-habisan di grup A. Iqbal mengungkapkan, ia dan rekan-rekannya sudah siap mengarungi turnamen ini. Bagaimana Kipra skuad Garuda di perhelatan piala AFF? Mari kita simak selengkapnya, tapi sebelum lanjut mohon subscribe dulu agar kalian tak ketinggalan info menarik dari channel ini. Kalau sudah mari kita lanjut. Sebagai kapten tim, Muhammad Iqbal Guijangge menegaskan dirinya sudah siap 100%. Pemain muda kelahiran tahun 2006 ini berharap meraih kemenangan di laga perdana menghadapi Filipina U16. Saya sudah siap 100% dan berharap mendapatkan hasil yang maksimal, semoga nanti lawan Filipina bisa maksimal dan bisa menang, ucap pemain muda yang disapa Iqbal ini saat ditemui usai latihan timnas Indonesia. Muhammad Iqbal Guijangge merupakan pemain yang dipercaya Bima Sakti untuk menjadi kapten tim. Ia berposisi sebagai back tengah. Iqbal sendiri menegaskan dirinya akan tampil habis-habisan, ketika membela timnas Indonesia U16. Ia bertekad tampil 100% untuk membela Panji Garuda. Saya tekankan pada teman-teman harus tampil maksimal jangan setengah-setengah, karena kita membela Indonesia, jadi harus 100% ujar pemain asal Sumedang ini. Adapun pertandingan pertama timnas Indonesia U16 di Piala AFF kali ini, akan berhadapan kontra Filipina di laga perdana, pada hari Minggu di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Selanjutnya, skuad berjuluk Garuda Asia ini, akan menghadapi Singapura U16 pada Rabu dan di pertandingan terakhir melawan Vietnam U16, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022.